Halo, ko-frens. Pada soal ini, kita akan mengubah satuan volume nih, ko-frens. Yuk, kita kerjakan bersama-sama ya. Pasti kalian bisa. Untuk mengubah satuan volume, berarti kita gunakan tangga satuan volume ya, ko-frens. Yaitu seperti ini. Nah, pada tangga satuan ini, setiap turun satu tangga itu dikalikan dengan seribu. Dan setiap naik satu tangga, dibagi dengan seribu ya, ko-frens. Wah, kalau begitu langsung saja, kita akan kerjakan soal yang pertama nih. Kita punya 3 hektometer kubik. Kita akan ubah menjadi dekameter kubik. Sekarang perhatikan ya, ko-frens. Pada tangga ini, hektometer kubik berarti ada di sebelah sini. Kemudian, dekameter kubik ada di sebelah sini ya. Artinya, di sini dari hektometer kubik ke dekameter kubik adalah turun. Nah, turunnya cuma satu tangga, ko-frens. Berarti diapa, kan? Iya, dikali seribu. Sehingga di sini, 3-nya kita kali seribu ya, ko-frens. Dan tentu satuannya sudah menjadi dekameter kubik. Wah, sekarang perkaliannya nih, ko-frens. 3 kali seribu berapa? Nah, 3 kali seribu tinggal ko-frens tambahkan 0-3 kali belakangnya. Maka akan menjadi 3.000 dekameter kubik. Nah, begitu kemencarannya. Mudah bukan? Sekarang kita lanjutkan ya. Untuk mengubah 6 meter kubik ke dekameter kubik. Berarti di sini, dari meter kubik ada di sebelah sini ke dekameter kubik. Nah, ternyata juga cuma turun satu tangga, ko-frens. Berarti kalikan seribu ya, 6-nya. Dan tentu satuannya sudah menjadi dekameter kubik. Maka 6 kali seribu adalah 6.000, ko-frens. Nah, jadi 6 meter kubik sama dengan 6.000 dekameter kubik ya. Wah, kita sudah mengecewakan dua soal nih. Tetap waktunya, ko-frens. Kita lanjutkan lagi untuk dua soal berikutnya. Di soal yang ketiga, kita punya 9 dekameter kubik. Kita akan ubah ke dekameter kubik, ko-frens. Berarti jika meter kubik ada di sebelah sini, dan desimeter kubik ada di sebelah sini. Nah, ternyata turunnya nggak cuma satu nih, ko-frens. Tapi adalah 1, 2. Iya, turunnya dua tangga. Berarti kalau turun dua tangga, di sini kali seribu, kemudian dikali seribu lagi. Dengan kata lain, dikalikan dengan 1 juta ya, 0-nya 6. Yaitu 9 x 1 juta, dan satuannya sudah menjadi desimeter kubik. Berarti kita peroleh, iya, 9 juta desimeter kubik ya, ko-frens. Selanjutnya, terakhir nih, ko-frens. Kita akan ubah 4 cm kubik ke dalam mm kubik. Berarti di sini cm kubik, di sini mm kubik, ko-frens. Iya, turunnya cuma sekali juga. Artinya digalikan dengan seribu. 4 x seribu adalah 4 ribu. Dan tentu satuannya sudah menjadi mm kubik, ko-frens. Yeay, akhirnya kita sudah berhasil ya untuk menjawab semua soal ini, ko-frens. Mudah bukan caranya? Semoga belajar terus ya, dan sampai jumpa di soal berikutnya.